Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa channel Bajai Teknik Lagi teman-teman ini ya Kita lagi ngerjain Mobil Ford Ranger T6 ya Yang 2,2 Nah ini kita proyeknya Mengganti pompa steering Jadi untuk pergantian pompa steering ini Dikarenakan steeringnya berat Nah ini langkah-langkah pembongkarannya Kita buka bok filter udara Terus kita buka tensioner Tensionernya fanball Terlebih itu kita buka fanballnya dulu Baru buka tensioner Baru kita buka pompanya ya Jadi pompanya itu berada di bagian bawah Sebelah kanan dari mesin Pas di bawah tensioner ya Jadi enak dibuka tensionernya Untuk kuncinya sendiri menggunakan kunci 18 Untuk pipanya dan untuk baut pompa steering sendiri Dan tensioner itu menggunakan baut 13 Jadi teman-teman harus sedia baut 18 dan 13 ya Ingat itu 18 dan 13 Jadi lebih mudah ya Kalau bisa 18 nya itu kunci pasring Kombinasi untuk 13 nya kalau bisa kunci sok Jadi lebih mudah kalau untuk pasring Kayaknya susah Harus kunci sok karena dia ada di bagian dalam Nah ini pompanya yang baru Dia punya BT50 new ya Mazda BT50 Karena sama menggunakan mesinnya Fort Ranger juga Jadi itu persamaan aja Hanya beda body Nah ini bukan yang Ori tapi yang KW Ini pompa sudah terpasang Saya skip aja tadi ya Untuk proses pemasangannya Untuk posisi baut di pompa ada 3BG 2 di bagian atas 1 di bagian bawah Dan Tensioner juga 1 di atas dan 2 di bawah ya Ini untuk arah funbelnya bisa teman-teman perhatikan Arah funbelnya kan funbelnya ini panjang teman-teman ya Jadi ada 2 kali puli yang dikelilingi 1 kali gulungan ya hitungannya Dipuli kipas dan dipuli tensioner Nah jadi jangan sampai kebalik ini Karena dia panjang Untuk pembukaannya pun mudah ya Menggunakan kunci stang sok yang segi 4 Nah untuk kali ini mohon maaf Untuk selesai pengerjaannya Saya tidak mengupload karena mobilnya sudah keburu-buru harus dipakai Dan ini juga setirnya sudah ringan Karena sudah kita ganti pompa stiringnya Jadi tinggal mengisi oli Dan masak box filter seperti itu ya Dan setirnya sudah ringan Untuk harga pompanya Rp 1.200.000 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya